Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran, dan keberkahan di setiap langkah kita Amin, amin, ya Rabbil Alamin, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, dalam kesempatan yang lalu, saya sudah membuat video tentang amalan memisahkan hubungan seseorang Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video amalan untuk merukunkan atau menyatukan seseorang yang sebelumnya itu berpisah atau bertengkar Nah, berikut ini beberapa kasus yang bisa diselesaikan dengan amalan ini Yang akan saya share nantinya, yang pertama itu adalah Orang yang bercerai itu agar rujuk kembali, bisa rujuk kembali Lalu yang kedua itu adalah menjodohkan seseorang dengan catatan yang salah satu orang yang ingin Anda satukan itu masih ada hubungan darah dengan Anda Misalkan, itu anak atau saudara Anda Terus kemudian yang ketiga itu adalah anak yang tidak rukun dengan saudaranya Lalu yang keempat, itu adalah seseorang yang sedang bertengkar dan ingin Anda rukunkan Nah, tapi tidak bisa digunakan untuk istri yang bertengkar Misalkan, Anda memiliki istri lebih dari satu Nah, itu kurang cocok Nah, langsung saja berikut ini adalah amalannya Yang pertama itu adalah Nah, silakan Anda bisa ganti nama Fulan Wafulanah dengan nama yang ingin Anda satukan Misalkan itu namanya Tono dan Wafulana itu adalah Siti Maimunah Misalkan seperti itu Lalu Anda lanjut dengan membaca doa berikut ini Bismillahirrohmanirrohim Rabbana inna kajami'un nasih liyaumil la roibafih Inna allaha la yukliful mi'ah Rabbana inna kajami'un nasih liyaumil la roibafih Inna allaha la yukliful mi'ah Nah, terus kemudian Anda lafalkan surat Al-Ikhlas tiga kali Anas tiga kali Al-Falak tiga kali Nah, untuk waktunya itu bebas Di setiap tengah malam atau ya untuk hasil yang lebih maksimal Itu bisa Anda amalkan di setiap malam, di setiap habis sholat fardu Nah, jika memang niat Anda itu baik Dan amalan Anda lakukan dengan istiqamah dan konsisten Insya Allah Orang yang akan sedang berpisah Atau orang yang bertengkar Itu akan segera bersatu kembali Atau bisa rukun kembali Insya Allah seperti itu Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Berkaitan dengan amalan untuk menyatukan Ya, untuk menyatukan orang yang sedang bertengkar Atau berpisah Nah, semoga bermanfaat untuk Anda semua Nah, jika ada yang ingin ditanyakan Atau Anda ingin berkonsultasi Mohon silakan Anda bisa menghubungi saya langsung Di nomor 0811 307022 Atau menghubungi sama Mas Adi Asistan saya Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini Dan satu lagi Jika Anda belum subscribe channel ini Silakan klik subscribe, like, dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda Jangan lupa juga klik loncengnya juga ya Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini Nah, terima kasih Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Akhir kata Jika ada kebenaran yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Saya Baram Dhani Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!